Intro Media Zionis Channel 12 merilis sebuah video yang diduga memperlihatkan tentara Israel meruda paksa tahanan Palestina di pusat penahanan Sitayman. Merespon beredarnya video tersebut, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan penyelidikan atas video tersebut. Namun bukannya menyerukan penyelidikan untuk keadilan korban, Smotrich justru memburu siapa yang membocorkan video tersebut. Melalui akun X-nya pada Kamis 8 Agustus 2024, Smotrich menyebut bocernya video tersebut dapat merusak Citra Israel di mata dunia. Kasus roda paksa tahanan Palestina itu diduga dilakukan oleh 9 hingga 10 tentara Israel. Mengutip Serambi News pada Kamis 8 Agustus 2024, akhir bulan Juli lalu, 9 tentara Israel ditahan atas dugaan meruda paksa tahanan Palestina. Diketahui sejak perang Israel digaza pecah pada bulan Oktober 2023 lalu, banyak warga Palestina yang ditahan di Sitayman. Melansir Middle East Eye, para tahanan yang sudah bebas mengatakan mereka mengalami pelecehan seksual oleh tentara pendudukan. Namun tidak seorang pun dari para pelaku yang ditangkap atas kekerasan seksual tersebut. Barulah pada Senin 29 Juli 2024, polisi Israel atau Shin Bet menyerbu fasilitas penahanan tersebut dan berujung bentrok dengan para tentara pendudukan. Sementara itu, tahanan Palestina yang menjadi korban luda paksa oleh 9 hingga 10 tentara Israel dibawa ke rumah sakit lapangan di Sitayman. Kondisinya mengenaskan, ia mengalami usus pecah, cedera parah pada anus, kerusakan paru-paru, dan tulang rusuk patah. Ada pun rekaman yang dirilis oleh Channel 12 Israel diambil dari bukti yang digunakan dalam penyelidikan. Rekaman tersebut menunjukkan para tahanan Palestina tergeletak di lantai dengan tangan dan mata tertutup. Sekelompok tentara kemudian terlihat membawa salah satu tahanan ke sudut ruangan. Di sanalah mereka melancarkan aksinya dengan ditutupi perisai anti-huruhara. Para tentara tersebut merupakan unit cadangan dari pasukan Force 100, sebuah unit yang bertugas menjaga para tahanan di Sitayman. Menurut Channel 12, saat menjalani tes poligraf, para tersangka didapati berbohong ketika mengelak telah melakukan aksi ruda paksa. Terima kasih telah menonton!